Halo Sobat Traveler, aku Michelle Adlen dan kali ini ketemu lagi kita di program yang selalu mengajak kalian untuk melihat indahnya pesona Indonesia. Dan kali ini aku udah ada di Bandarama Tawara Pulau Wangi-wangi. Wakatobi merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara. Wakatobi itu sendiri adalah singkatan dari Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Nah, destinasi pertama yang aku singgahi adalah kampung Suku Bajo di Mula, Pulau Wangi-wangi. Bajo adalah suku yang terkenal sebagai pelaut yang tangguh. Mereka menggantungkan hidupnya dari laut dan memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut. Jadi ternyata awalnya Suku Bajo itu bisa satu keluarga tinggal di atas kanu seperti ini. Tapi bedanya cuma ada atapnya aja. Kebayang nggak kalau satu keluarga ada di satu sampan kayak gini, terus dia beraktivitas panjang hari setiap harinya cuma di atas sampan kayak gini. Dari mandi, makan, tidur, dan semuanya. Selamat pagi! Jadi, udah beberapa tahun silam, Wakatobi ini sudah dipetakkan oleh Dinesco sebagai cagar biosfer. Karena keadaan keragaman hewani dan hayatnya dimiliki oleh Wakatobi itu sendiri. Nah, disebut-sebutnya, Wakatobi memiliki lebih dari 940 jenis spesies ikan dan 750 jenis terumbu karang. Nah, sekarang aku mau jalan ke salah satu tempat spot diving favorit di Wakatobi. Mau ikut? Ayo, let's go! Di Wakatobi ada sekitar 100 spot diving. Yang terbanyak ada di sekitar Pulau Wangiwangi, yaitu 39 spot. Dan sisanya ada di sekitar Pulau Tomia, Kaledupa, Hoga, dan Binongko. Dan ada satu spot diving yang paling menarik, khususnya buat mereka yang pemberani, yaitu Shark Point. Nah, lokasi aku diving sekarang nih Shark Point-nya. Di spot diving ini, kalau beruntung kita bisa melihat gerobolan ikan hiu. Tenang, selagi kita gak ganggu, mereka gak bakal mirang kita kok. Yay! Wakatobi memiliki beberapa tempat pemandian yang terbentuk secara alamiah. Ada beberapa gua kecil yang konon katanya tersambung langsung ke lautan dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Nah, seperti sekarang ada pemandian gua alam Kontamale. Yang airnya jernih dan biru, sama seperti keindahan bawah laut Wakatobi. Penasaran? Ya, let's go! Pemandian Kontamale terbentuk secara alamiah. Ada beberapa gua kecil yang konon tersambung langsung ke lautan. Dikelilingi deretan pohon yang rindang, pemandian Kontamale punya air yang jernih dan berwarna biru seperti halnya keindahan bawah laut Wakatobi. Kebetulan pas aku lagi di wangi-wangi, berbarengan dengan festival desa wangi-wangi. Gak mau rugi dong, jalan-jalan dulu kita menikmati festival dan pasar malam di desa ini. Ayo kita ke Dolphin Bay! Let's go! Wakatobi juga terkenal akan Dolphin Bay-nya yang luar biasa epic banget. Mudah-mudahan kita bisa nemuin lumba-lumba yang sekalinya muncul di seratusan ekor. Benteng ini masih terlihat rapi dan sesuai pada bentuk aslinya meski sudah dipugar beberapa kali. Benteng yang dibangun sekitar abad 16 dan 17 Masehi ini jadi saksi sejarah kebesaran kerajaan Buton. Aku kesini pun disambut oleh tari tradisional dari masyarakat Liatogo, yaitu Tari Honari Wowine. Sobat Traveler! Memang pantas jika Wakatobi dinobatkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Karena memang memiliki keanekaragaman hayati dan hewani yang luar biasa. Nah, aku Michelle Adlen pamit, sampai jumpa!